Itu namanya reportase, oke, ayo ada yang berani yuk kakak temenin, ayo. Kami berdiri memang atas prakarsa keresahan kami sebagai seorang jurnalis gitu, ingin mendidik anak-anak pesisir agar lebih maju, agar lebih berwawasan gitu. What is the most important is that people who have the skills and who are in this job and who have experience, that they give it to the new generation and help people to develop their skills. And that's how you build on a huge sector of good photographers who really can tell a story with their photos. This way of teaching is the way that builds the future, because if people are just sitting and listen, it's coming in there, but doing it, it's a different thing. So you have to practice your skills. So I think that's very, really important. That's why this program is such a good program. So we are supporting this because it's quite important that we keep on educating journalists, educating photographers, educating filmmakers because you think it's important for democracy. Program Training of Trainers, atau TOT, merupakan bagian dari Pemata Photojournalist Grant. Selama ini program ini berhasil menjangkau para peminat foto, pewarta foto, dan pendidik foto dari seluruh Indonesia. Harapan kami adalah bahwa peserta TOT bisa membawa program ini dan pengetahuan mereka kepada masyarakat yang luas. Sehingga para pendidik, pewarta foto di Indonesia akan semakin kaya, dan semakin berani, dan semakin handal. Kakak, teman bawah, sekarang kamu berpercoba. Dalam TOT, terus terang itu tantangan banget ya dari segi pengajaran. Karena yang datang di TOT itu dari berbagai latar belakang pendidikan fotografi ataupun pengajaran fotografi. Ada yang dari kampus, ada yang dari pendidikan alternatif, ada juga dari teman-teman yang punya inisiatif kegiatan mengajar. Menariknya di TOT mereka bisa saling belajar satu sama lain, karena di situ tiba-tiba bisa berkumpul bersama. Dari situ akhirnya mereka punya formula masing-masing. Dan menariknya, waduh ini bisa diterapkan di kampus deh, ini bisa diterapkan yang dari kampus bisa ditaruh di pendidikan alternatif. Nah, di situ changing experience ataupun pengalaman itu berlangsung. Rata-rata mereka sangat seneng ya, dan berasa mendapat insight baru. TOT baru tahu ternyata bagaimana mengajar yang benar itu susahnya minta hampur. Itu sangat menyenangkan. Mengajar itu memakan energi lebih banyak daripada kita memotret. Keren banget, mentornya juga oke. Push and pull, yaitu metode tarik dan dorong. Kenapa? Karena bagi saya itu mengingatkan saya, saat kita membuka pintu sualayan. Kalau nggak ditarik, ya didorong. Dan terbukti efektif. Mengajar itu susah-susah nggak gampang. Tetap berkarya dan bergerak, salam ciluk, mbak. Pada penerbangan yang tidak berlaku. Ada prok Kini yang berkata, Jika kita ingin memanfaatkan sebulan, maka berkarya. Jika kita ingin memanfaatkan sebulan, maka berkarya. Tetapi jika kita ingin memanfaatkan sebulan, maka kita berasal. Sekarang, ada banyak cara yang kita dapat membuat kegunaan terhadap dunia. Tetapi tiada kegunaan terhadap lebih besar yang kita dapat membuat untuk memanfaatkan pendidikan dan memanfaatkan orang-orang. Yang akan memanfaatkan dan memanfaatkan orang-orang yang akan memanfaatkan dan memanfaatkan orang-orang. Yang akan memanfaatkan dan memanfaatkan lebih banyak. Itu alasan mengapa kita percaya dalam program ini dan menolong program ini. Terima kasih telah menonton!